Halo sahabat gamer, kita kembali lagi di video permainan Pokemon Let's Go Pikachu di Nintendo Switch untuk episode keempat Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai episode ini Ini saya kembali lagi memainkannya di televisi Kita mainkan lagi ya, ini lucu banget Pikachu nya Oke, kita recap episode ketiga sebelumnya Yaitu kita sudah menyelesaikan Route 4 dan juga Moon Moon atau Gunung Bulan Kita dapat fosil, dom fosil Dan disini kita sudah menangkap 18 Pokemon dalam Pokedex Oke, kita lanjut aja Dapat 5 Pokeball Sebelum itu saya mau melakukan sedikit penyesuaian Yaitu Pokemon Ada yang saya ganti, Odyss ini akan saya ganti Move Neptune untuk Pokeball Kita ganti ya Gimana cara gantinya ya? Bentar Kita coba di Pokemon Box Kita ganti dengan Bulbasaur Sebelum 6 ya Yaitu party Kita ganti kan Odyss Oke Oke, lanjut lagi Dan buat teman-teman yang belum tahu ya Kita bisa bermain dengan Pikachu Bila kita pilih play with Pikachu Seperti ini Oke, Pikachu masih tidak bisa duduk dan masih butuh apa tadi Kita mainkan dulu Oh, dia gak suka di mulutnya kali ya Oh, lucu sekali Ya, ini seperti Pokemon Aimee Kita kasih dia buah Susah Oh, harus kita pegangin ya buahnya Oke, selesai mainnya Kita lanjut bertualangnya Kita di rute 4 ini ya Teman-teman Kosong disini Tidak banyak yang bisa kita temukan disini Kita dapat Rappel Ada apa di bawah ya? Wah Wah, Sansro Akhirnya ketemu juga Sansro Pokemon Kesukaan saya Nah, kita kasih buah ya Kita tangkap Oke, excellent Gagal Gagal Akhirnya kita dapat Pokemon Kesukaan saya Kesukaan saya Sensro Cewek ternyata Wah Kita masih perlu cari Sensro lagi yang cowok Tata-tata Tata-tata membuat jurus Baik Digitan Oke, kita ganti Telwip Baik ini jurus Tipe Dark Dan Tata-tata Dan Tata Sensro Masuk Sensro Pokemon tipe tanah Ground Pokemon tikus Bodinya Tubuhnya kering Dan ketika dia Merasa dingin saat malam Dia akan bersembunyi Di dalam Ininya Dan menjadi Dan akan Apa Akan Terserubung dengan Embun Oke Begitulah pokoknya Kita cari yang cowok Kita cari yang cowok Oh, itu dia Kayaknya disini tempatnya saya selalu ya Level 11 Kita kasih buah Oke Kita tangkap Sekarang Excellent lagi Oke, dapet Kita lihat Jadi Pokemon itu punya jenis keramin ya Ah, cewek lagi Kita mau dapet cewek terus ini Oke Berbasur Level 8 Aduh Dapet cewek mulu ya Kombo Cari lagi yang cowok nih Apa itu rata-rata Ini dia Sensro Keksasro kecil Level 9 Nggak apa-apa Kita kasih Oke Tangkap Nice Cowok dong Cowok dong Jantan kok Jantan dong Jantan Ah Betina lagi kan Udah lah Dapet Kombo Tiga Saya mau cari Sensro Lagi Utu Manki Nah Langgak-langgak Merata-rata sih Oke Kita Manki Maki Manki Kita belum Menanggi Sebelumnya Kita Makinya Kabur Terus Susah Ditangkep Kayaknya Kasih Buah Dulu Ya Selanjutnya Kita Get ready Excellent Dapet Akhirnya Kita Dapet Manki Setelah Di episode Ketiga Sebelumnya Ini Selalu Gagal Banda Kabur Mankinya Oke Pigil Juru Swing Attack Kategori Physical Kita Ganti Santek 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 Oke Nidoran Helping Hand Keep Out Move Aja Nidoran Nidoran Sama Sama Helping Hand Kita Keep Out Move Karena Helping Hand Saya Tidak Terlalu Berguna Lebih Ke Double Battle Data Monkey Masuk Pokedex Pokemon Yang Sangat Gesit Yang Tinggal Di Pepohonan Mudah Marah Dan Tidak Segan Menyerang Apapun Tipenya Fighting Tipe Petarung Spesiesnya Pig Monkey Pokemon Pokemon Monyet Babi Apa Ada juga Monyet Babi Ada banyak Sensur Yang Tidak Ada Ini Aku Belum Dapat Yang Cowok Gimana Ya Pake Yang Cewe Aja Itu Dia Menang Cip Cowok Tenggak Bapak Nice Brazil Kita Lihat Datanya Kepala Lihat Datanya Nah Akhirnya Cowok Kita Masukkan Akhirnya Cek Summary Tipe Tipe Lan Lih Kasian Sekali Ya Bagus Kita Masukkan Ke Parti Akhirnya Kita Dapat Sens Loh Kita Katikin Pikachu Sudah Kita Sudah punya Spiro Belum Ya Kita Pokedex Dulu Disitu Ada Spiro Oh Sudah Punya Disini Oke Kita Sudah Punya Sensru Kita Sampai Di Kota Serulene Teman Teman Kota Serulene Aura Biru Misterius Mengitarinya Wih Keren Juga Deskripsi Kotanya Kamu Sudah Membuat Semacam Encyclopedi Pokemon Sebetulnya Menyenangkan Bentar Bentar Aku Mau Pikachu Kayaknya Kita Butuh Pikachu Kita Butuh Pikachu Karena Kita Diserulene Sudah Siang Kita Ganti Adalah Rata Tak Jelas Kita Move Pokemon Kita Main Ke Sini Oke Kamu Tahu Ada Pria Yang Tinggal Di Rumah Disitu Dia Mengumpulkan Sepedah Dari Berbagai Tempat Di Dunia Oke Apa Ini Rumah Dari Maniak Sepedah Koleksi Sepedaku Impresif Saya Tidak Akan Membiarkan Memenunggang Inya Atau Membelinya Tapi Kamu Boleh Melihat Jadi Dimana Di Pokemon Let's Go Pikachu Ini Apakah Kamu Tanya Dengan Acrobics Ini Itu Adalah Sepeda Yang Paling Liar Dan Sangat Berbeda Dari Sepeda Yang Lain Itulah Acrobic Itu Membuat Oh Dia Ngomong Banyak Sekali Ini Kayaknya Dia Paham Banget Shiny Bike Keliatannya Cepat Berang Perasaan Dengan Max Bike Oh Ini Max Bike Seperti Namanya Max P itu Sangat Cepat Gue Udah Ngomong Panjang Sekali Cepat Sekali Oke Jadi Di game Aslinya Disini Ada Toko Sepeda Ada Lagi Ya Ya Ini Dia Terbatas Dan Nopler Warganya Satu Juta Wis Kita Dapat Dia 5 Headscale Karena Kita Sudah Dengerin Dia Ngoceh Soal Sepeda Oke Ini Keren Ya Bisa Melihat Banyak Sepeda Yang Langka Tapi Ya Begitulah Dia Terus Ngomong Saya Suka Mengendarai Pokemon Tapi Mengendarai Sepeda Juga Keren Jadi Di game Pokemon Deskupi Kacu Ini Kita Tidak Bisa Mengendarai Sepeda Jadi Rumah Yang Sebelumnya Adalah Toko Sepeda Ini Sekarang Jadi Berubah Jadi Koleksi Sepeda Sebaliknya Disini Kita Kita Coba Kita Punya Unique Kalau Bisa Ditunggangi Sepertinya Belum Ya Nantilah Mungkin Akan Ada Waktunya Kita Tahu Gimana Cara Menunggangi Pokemon Sekarang Ini Kita Pikacu Kenapa Tidak Teriak Oh Dia Minta Kesini Pokemon Center Oke Kita Bagi Dulu Ya Ya Oke Terima Kasih Harap Kembali Belum Kita Belum Ngobrol Sama Orang Orang Disini Kita Kembali Lagi Wah Sibil Aku Dengar Dia Melakukan Apapun Pada Pokemon Langkah Apa Kamu Mendengar Tentang Bill Orang Orang Memanggilnya Fanatik Pokemon Tapi Dengan Koleksinya Siapa Si Yang Tidak Tertarik Aku Pikir Orang Orang Hanya Iri Hai Apakah Kamu Mau Menukar Ratatamu Dengan Ratataku Ya Boleh Oke Sekarang Ini Salah Satu Contoh Trade Barter Jadi Trade Atau Barter Pokemon Bisa Dilakukan Di Dalam Game Dengan NPC Seperti Sekarang Ini Atau Bisa Juga Dengan Gamer Dengan Pemain Lain Yang Nyata Melalui Koneksi Internet Seperti Itu Atau Koneksi Wireless Ya Kita Ganti Ya Oh Ratatanya Ratatanya Yang Warna Ini Warna Hitam Jangan Dulu Jangan Jangan Dulu Nantilah Kita Perlu Ini Jadi Ratatanya Yang Dimaksud Itu Ratatanya Yang Alolan Yang Warnanya Hitam Jadi Kita Perlu Nangkap Ratata Lagi Buat Kita Tukar Kita Ambil Lagi Ket Tadi 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 Ada Ratatanya Itu Manki Oh Ada Ada Sidap Kita Belum Punya Oh Excellent Lagi Ah Susana Hampir Aja Nice Hasil Susana Susana Banget Ya Oke Dapet Lagi Berhasil kita dapat Saedak oke data Saedak masuk di Pokedek Pokemon bebek tipe water tipe air dia selalu terganggu dengan sakit kepala dia menggunakan kekuatan psikisnya tapi bagaimana cara menggunakannya dia tidak mengerti unik ya aku cari ratata itu dia wow gede lepetannya oke kita menangkap ratata basurnya level ini kita akan ke Pokemon Center lagi untuk menukar ya itu belum bersama orang ini ya apa kamu mendengar legenda tentang air lancur kota serulen jika kamu melemparkan uang ke dalamnya kamu bisa menjadi sangat dekat dengan Pokemon itu atau maksudnya oke kita tukar ratata dengan ratata alolan ya iya nih oke ya dan seperti inilah contoh proses barter atau trade Pokemon kita akan mengirim pokemon kita akan mengirim pokemon kita menukarkannya dan disini saya dapat alolan ratata kenapa kenapa warnanya hitam karena ada yang namanya apa ya varian beberapa pokemon memiliki variannya yang berasal dari region lain yang saya dapat ini adalah ratata alolan atau alolan ratata dia asalnya dari eh region alola alola form lihat ya tipenya dark dan normal gelapan dan juga tipe normal beda dengan ratata yang normal yang versi kanto dia tipenya normal saja tapi dia masih mouse pokemon masih pokemon tikus oke tidak usah banyak bacara lagi kita sudah tukar maka untuk kejut ratataku besar dari region alola beberapa pokemon memiliki penampilan berbeda dan bahkan tipenya juga berbeda tergantung dari dimana mereka lahir oke bahkan ap sekalipun mereka adalah spesies yang sama ya kayak ratata ini kan sama-sama bukan tikus tapi beda tipenya beda bentuknya beda pikachu mu terlihat sangat menjanjikan saya yakin pikachu mu bisa mempelajari jurus bagus yang ku kembangkan maka mau apakah kamu ingin aku mengajarkan jurus itu kepada pikachu ini jurus apa emangnya zipis up jurus apa ini apa yang dihampus ya kita lihat dulu jurusnya apa sih zipis up ini 15 oh bagus sekali jurusnya ini jurusnya selalu pertama selalu menyerang pertama dan selalu kritikal hit oke kita coba apa yang kita ganti undershok ini kan ini kita lihat kita lihat kita lihat ganti bantu entry bantu entada oke terima kasih ada dua tipe serangan menyerang yaitu physical move atau serangan fisik dan special move atau serangan spesial bila start pokemon attack atau attack pokemon itu tinggi ajarkanlah dia physical move oke ini siapa kenapa kamu barter pokemon dengan temanmu kamu bisa dapat beragam pokemon dengan barter pokemon yang kamu dapat dari barter tumbuh dengan cepat juga oke cuma itu aja cuma itu aja di rumah apa kita keliling-keliling dulu ke rumah-rumah warga sebelum kita menantang game leader karena di server ini ada game leader bulubazur bulubazur cuma gitu aku mau ngobong sama cewek ini saya melawat pokemon yang terluka disini bulubazur sekarang sudah benar-benar pulih nah saya akan memberikan pokemon ini pada trainer yang menangkap banyak pokemon dan bisa saya percaya ya ah kamu mau nangkap sederinya 30 pokemon apakah kamu mau eh ah bila kamu menangkap minimal 30 pokemon apa kamu akan kembali lagi untuk dapat bulubazur aku sudah punya bulubazur sih jadi maksudnya dia nawar tidak bulubazur kalau pokemon kita lebih dari 30 kita bisa dapat ini tapi saya sudah punya bulubazur jadi nggak perlu ya tapi ada sanslu disitu aku mau nengok sanslu lagi adiknya lumayan lalu ya tuh 2 slow ada pohon tumbuh di depan pokemon yang menghalangi jalan rute ke apa menuju rute ke selatan oke aku pikir ada jalan yang lebih panjang juga sih oh ya gitu ya oke oke hanya trainer yang berpengalaman yang memiliki kemampuan yang bisa mengoleksi bisa mengumpulkan rencana gym aku lihat kamu punya satu eh bolehkah aku menciptakan hal yang menaik tentang rencana-rencana itu boleh kalau gitu rencana mana rencana batu ya baru punya satu itu menunjukkan ada orang yang sudah mengalahkan gym leader kota piuter pencipta rencana ini benar-benar berusaha untuk membuatnya ini terlihat kasar dan keras seperti pokemon tipe batu udah gitu doang ini ada pintu lagi di belakang oh belakang rumahnya kayak gini nih oh ada pokeball dapet raw dapet rare candy item ya ini ada pintu ya sini ya wuuh ada orang ini gede banget disini hehehe jam jam saya berhenti ketika saya mencoba masuk ke pokemart dengan onixie kesayangan saya itu tidak penting onixie adalah anak baik yang masuk ke pokeball di bahkan di tempat yang sempit tanpa perlu diminta oke lah aku penasaran di rumah ini di rumah-rumah ada buku ya bisa dibaca gak ya gak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa juga tempat sampah ada apa oke ini teman center tadi ya ini terjun terjun air mancur apa apa kamu ingin melemparkan uang ke dalamnya oke aku akan melemparkan 50 ke dalam air mancur ya pikacu nya lucu ah pikacu keliatan senang oke oke ada hacker disini huh kepala clevery ku tersayang saya saya bikin masalah dengan bulunya saya mengacak-acak bulunya dan itu menjadi terasa fluffy dan keren fluffy itu terasa lo apa ya ya kayak gitu lah lembut atau kayak berantakan gitu kali ya fluffy itu kenyak apa lembut apa ya 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 begitulah tapi ketika tapi bulunya kembali normal ketika saya terus melakukannya tak biasa ya begitulah pokoknya oh ini clevernya bluff wuuh gede banget voltopnya eh elektrode sorry elektrode sedang citur ini evolusinya voltop misalnya ada pohon kita ini tak bisa elektrode benerkan tackle sekarang apa gagal lagi kamu tidak bisa membaca papan ini dari belakang oke misalnya ada pokemart kita ambil gambar pokemart kita ambil gambar pokemart apa yang bisa ditambil disini kita ngobrol dulu sama orang apa kamu pernah melihat rare candy ini tidak pernah menemukanya dijual di toko ku dengar itu membuat pokemon naik level dengan instan setelah kamu berhasil mengalahkan game leader dan dapat rencana baru kamu perlu untuk mengunjungi toko lokal sana ada item baru yang bisa kamu beli itulah tanda bahwa kamu menjadi rati yang lebih kuat oke alhamdulillah ya Allah pokeball ku berapa ya pokeball ku ada 57 kan beli fitball aja lah kita beli berapa uang 9.000 beri 5 beli 10 aja oke terima kasih kita dapat bonus 1 premier ball keren apa-apa lagi antidote nggak usah ya salah nggak sudah 1 lagi habis disini oh ini dia game-nya Pokemon game kota serulen game leader misty putri duyung yang tomboy ada kita masuk aja ya kita ngobrol disalah sama orang ini berlantar juga kan mengoleksi mengumpulkan Pokemon bertarung dengan Pokemon itu adalah kehidupan yang keras ya nggak juga sih oke kita melawan game leader weh game-nya ini seperti kolam renang yo champion making juara misty game leader kota serulen adalah pelatih yang terkuat kamu butuh setidaknya Pokemon level 15 bila mau menantangnya oke tunjukkan kepada aku Pokemon level 15 bila kamu mau lawan gaming dikacu level 15 impressive kamu aku lihat kamu punya Pokemon yang levelnya paling nggak 15 kalau gitu kamu boleh maju semoga beruntung oke kita lihat dulu ini adalah bagus ya layout atau desain daripada game-nya kolam gini ada kursi penonton juga ada apa ini kita maju ya lois dia lompat indah dong loncat indah tampil dengan kilatan yang glamour Pokemon ku akan mengalahkan mu oke oke wow dia seksi wuk dengan bikini kuning hehehe kamu ditantang oleh beauty lili ini kita pakai lilin kuning kuning gitu ya weis itu lili menggunakan goldin keman ikan emas gampang aja gampang aja sih pak pikachu ya tinggal thundershop karena tipe tipe water atau tipe air lemah terhadap serangan tipe tipe listrik dan juga tipe rumput tapi dia kuat juga ya level berapa dia level 16 loh wow apa atas ya nggak langsung Vantage sedang cepat lumayan juga berhasil tipe kacau level 18 black screen nggak usah ya aja dapat belajar jurus like screen oke kita bisa mengalahkan aku menggunakan semua energi ku dengan menyelam selam yang fantastis dia naruh pokeballnya dimana ya kalau pakai bikini begitu ada lagi nih hmm aku saya saya adalah gadis cantik yang berseluncur di air oke kita melawan beauty violet dia ngeluarin selder dan men Hai aku aku basah ya kita menang air mataku membuat kolam ini air di kolam ini jadi lebih asin nih kerennya mau ada lagi satu maka kamu melihat bagaimana aku menyelam tadi di situ the death just now apa kamu pikir itu layak mendapatkan medali emas okay seal thundershock wuih semaya level 16 ya aku aja loh oh thundershock kena emang kolam game ini menggunakan air dari samudera sekarang juga oke kita akan melawan misty hai hai kamu wajah baru nih bagaimana kebijakanmu pada Pokemon bagaimana pendekatanmu kebijakan ku untuk pertarungan adalah kebijakan ya bukan apa cara pandang strategi kali ya dengan menggunakan dengan menyerang secara penuh menggunakan kemon tipe air misty si cantik si cantik yang terkenal di dunia ada ratuan rumahmu Pokemon manisku sudah siap kalau kamu oke pertarungan game yang kedua pertarungan game yang kedua lawan misty hai 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 mayanku ngurung juga dia level 18 ya Hai kacil level 18 juga sama-sama levelnya berhasil melalui star me keman bintang laut super efektif aduh level apa itu oh terbakar pikacu pikacu vented jadi skat itu adalah jurus serangan air yang bisa bikin penggunanya terbakar musuhnya terbakar oke kita pakai bulu basur let's cheat oh sakit sekali oke pertama kita kasih obat dulu pada bulu basur oke hp nya penuh atau bit point nya bapak kita punya lead shift oke kita serang pakai fine whip shift ini serangan bintang yang selalu kena bukan susah juga ini kita pakai potion lagi oh nah aja kita punya lead shift berhasil oke bulu basur naik level level 12 oke semuanya sudah naik level oke kita bersih mengalahkan game leader misty wow kamu luar biasa cantik ya misty ya apa nidoran cewek berevolusi nidoran betina ya inilah pertama kalinya saya melihat proses evolusi di game pokemon let's go pikachu dimana nidoran betina berevolusi menjadi nidorina datanya masuk pokemon jarum beracun ketika dia beristirahat jauh di dalam di bawah tanah apa ini ininya apa sih bab itu yang intinya duri-durinya itu ya akan mengembang yang menunjukkan bahwa dia sedang santai oke sedang relax oh nidoran yang jantan juga berrevolusi kalau nidoran yang jadi nidorina kalau nidoran jantan jadi nidorino rina sama rino datanya masuk kayak menjorum beracun sama ya tanduknya tanduknya atau culanya mengandung racun bila itu mengenai dia menusuk menusuk musuh dengan culanya dampaknya akan membuat racunnya keluar ngeri juga baiklah kamu sekarang berhak mendapatkan rencana cascade beach karena berhasil mengalahkanku oke kita dapat cascade beach dari misty rencana ini membuat pokemon di atas level 30 dari trainer lain akan mendengarkanmu dan kamu juga berhak mendapatkan TM favorit saya skarp TM 29 tadi itu yang bikin kacau kebakaran oke TM 29 mengajarkan pokemon jurus skarp gunakan itu pada pokemon yang tinggal di air oke oke kita berhasil mengalahkan ya kita baji dulu pokemon oke semua sudah baik sekarang harap bertemu lagi kita melanjutkan perjalanan setelah mengalahkan game leader misty ini ada polisi disini memalukan orang disini telah dirampok seorang bahkan melihat pencurinya kabur dan mereka mengatakan pelakunya tidak lain adalah tim roket untuk melindungi orang-orang yang malang di rumah ini saya tidak membiarkan kamu eh tidak membiarkan siapapun masuk bahkan rata-rata kecil pun tidak akan bisa melewati buku oke kita gak boleh masuk ke situ oke kita akan ke utara sekarang ya waduh datang dong dihasil Rudy oh Lukman kamu juga akan percaya ini Pokemon itu oh dia langsung dia kayak nangis gitu ya kamu ditantang oleh Rudy siapapun main pit ke dong ini dikacu kan tersok oh kena duluan mudah dong oke keodis juga coba enggak mempan mata cutan Pokemon ya terus bahaya deh kita keluarin Indorino dulu aja lanjut Indorino jangan bit g lanjut bit g nyapa disabsor enggak terlalu efektif sih ya kita pakai jurus wing attack atau gas wing attack ajalah eh super efektif tapi dia cukup kuat oh kita pakai gas pakai potion lagi oke kita serang pakai wing attack super efektif ya critical hit santru level ke level 10 bagus udah mau makan ev ring attack oh bill attack dihabisin mirror move aduh head lagi tak cepat sama iv ya coba ya kita klien santru keren ya santru suka banget saya sama santru ini poison sting sangat beracun cakar koresan aduh bagus kita bisa mengalahkan tanda rudy hah nafas dalam oke ya akan aku mencobanya lagi maaf bukan seperti aku ini tidak seperti aku yang kehilangan sifat keren ku seperti tadi ada rumah di sana dimana pokemon fanatic tinggal aku mau kesana karena aku pikir mungkin bisa mendapatkan pokemon langkah atau sesuatu tapi yang kutemukan adalah dan jangan terkejut ya ketika kamu mendengar ini pokemon fanatic build tidak ada disana tetapi disana ada pokemon yang bicara memikirkannya saja membuatku takut jangan kesana lukman oke kita akan kesana dong tapi sebelum itu kita obatin dulu pikachu ya oke terima kasih oke terima kasih kita kita ke rumah bisa kita selesai episode kali ini kita sebuah menarik apa kamu bisa nugget bridge gampang aja nih mah tinggal letak thunderstorm aja menang duh masih kuat juga Fenonap Pokemon dapat 100 dapat 3 pokeball juga aku dalam makan yang terbaik tidak ada penyesalan aku yang kedua sekarang ini serius oke Mas Ali Saida gampang aja sih thunderstorm ish Oh Allah Sekali Aku terah menawakan yang terbaik Aku tidak memiliki penyesalan Sama saja sih Kodong berketiga Ini tidak akan mudah Mudah saja sih Tuh Sensu Enggak akan menempan Gajok Wada Tidak Ani peserangan pasir bikin akurasinya turun ya salatek anip kalah atau tiga pokeball aku melakukan yang terbaik aku tidak menyesal Oke yang keempat bakal bisa capek belum lah oke ayo thundershop ah dobro keep kita bisa mengarahkan nya dapat 3 pokeball aku melakukan yang terbaik tidak ada penyesalan itu aja sama aku nomor 5 aku akan menginjak move ok grow lead langsung aja ya kita double kick aja lah double kick selamat api tanda sok ish selesai selamat kamu sudah mengalahkan 5 trainer kamu dapat hadiah yang terbaik aku tidak ada penyesalan yang menarik dapat nugget dari misterius trainer nugget ini kalau dijual mahal 5 ribu pokoknya jual kalau salah ngomong-ngomong bocah apakah kamu mau gabung dengan tim roket itu benar dia tim roket kami adalah grup yang didikasikan untuk melakukan hal jahat menggunakan pokemon mau bergabung mau kamu yakin ayolah bergabung dengan kami aku bilang gabung oke kamu cukup menakutkan ya aku akan membuatkan aku akan membuat tawaran yang tidak bisa kamu tolak convincing menyakinkan ya sorry oke kita ngelawan tim roket ternyata tim roket dalang dibalik dari 5 trainer yang ada di jembatan ini gampang aja mah ini kita tinggal pakai thundershop level 11 lagi selesai kofing kewan asap mandershop bagi pakai asap oh panas oke kita sekarang menyana kan kofing Dengan kemampuanmu Kamu bisa menjadi pemimpin tinggi Di tim roket Pikirkanlah peluang ini Kamu tidak seharusnya Melewatkan kesempatan ini Ya kaburlah Ya teman-teman Kita sudah selesai Melewati Game leader Disini ada apa Kita juga sudah melewati Ini ada Saya tidak pintar dalam Membesarkan Pokemon Jadi saya merasa Bersarah pada Charmander Karena dia tidak Menjadi lebih kuat Jadi saya ingin Memberikannya kepada Trainer yang lebih baik dari saya Apa kamu tertarik? Saya menangkap 50 Pokemon Kamu harusnya menangkap lebih dari itu Oke kita belum punya Charmander Tapi Kalau kita mau Charmander Kita harus menangkap Lebih dari 50 Pokemon Oke nanti ya Kita akan ke sana lagi Charmander ini bisa berevolusi menjadi Charmander Kemudian Charizard Oke teman-teman kita mau lanjut lagi sebenarnya nih Karena kita belum ke rumah Dan juga belum ke wilayah sini nih Rumput sini Tapi Tanpa terasa Sudah satu jam permainan ya Kalau satu jam permainan ini Sudah selesai Dan Apa Sesi petualang kita Sudah selesai disini Karena kita sudah selesai di Kota Seruland Dan juga di Nugget Bridge Jadi Kita akhiri episode kali ini ya Teman-teman Terima kasih teman-teman Tidak menyaksikan ya Jangan lupa like dan subscribe Kita akan Berjumpa lagi di episode kelima Episode berikutnya Kita akan ke rumahnya Bill Yang tadi kata si Rudy Ada Pokemon bisa ngomong Kemudian kita juga akan Sedikit mengecek ke wilayah rumput disini Tadi Setelah saya lihat Seperti ada trainer disini Ya sekian dulu teman-teman Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di video berikutnya ya Salam Gamer Putra Kita save Oke Kita save ya tadi ya Save lagi Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya ya